Assalamualaikum Sobat Muslim Kali ini kita membahas penggunaan kuas bulu babi dalam industri kue kering lebaran dan jajanan anak-anak Bagi yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya amin Kuas kue gunanya untuk mengoles cetakan dengan mentega atau mengoles kue kering dan kue kecil dengan kuning telur Bagi umat Islam wajib mengetahui dari bahan apa bulu kuas terbuat Jangan memakai kuas yang ada tulisan berstel pada gagangnya Dalam kamus Webster kata itu berarti bulu babi Cerik berikutnya apabila dibakar maka akan menimbulkan bau yang khas seperti rambut dibakar Kemudian warna lebih putih dan lebih lembut dibanding kuas yang terbuat dari ijuk atau plastik Oleh karena itu berhati-hatilah dalam membeli kuas untuk mengolah makanan Semoga kita terhindar dari berbuat dosa Amin Wassalamualaikum